biaya-biaya gak usbiasa aja buat ini kalau buatan gawe-gawe nara percaya sama ada dikitabnya apa aja sitik-sitik gak kena apa ya mergo sampean luwehenom tapi ngelangkai maka kami rote ratrimol makanya tabayun kan jara seki tabayun dikonfirmasi kalau waco mau narape mungkin asing orang ngantil dia ngantil, asing orang ngantil dia ya ben goblok, gak wacana orang ngantil kalau waco mau narape ini top tenan isramwira tenan dikitab kulon halaman 613 itu jadi sampean sakit ngecek malih misalnya itu halaman apa ya bab ya bismillahirrahmanirrahim ini jelas sampean jarang mocha ini apa ratau jarang beratau parah 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 ini ini alhamdulillah tetap tetap maksudnya umat ya tambah tapi hubungan akrabnya tetap sepuluh wancet segera ketemui sepikirannya ngopi rokok tapi kalo caro fatwani salah misalkan darani haram salah ini dengan haram ini seksini ini nah kalo debat rokok itu haram ini berarti aku ngilangi haram bumbar atau menang iya 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 ini alhamdulillah ini majlis seneng sangat ditunggu ini saya tapi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 saya itu nggak pernah mengira ada orang diangkat meninggihi saya gak terima terus mergong apa yas umu banu israel ani akromu alawah umaku sekadu yakin saya ini yang terbaik kok dilangkai wong 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 tapi ini kan jaga imet kan misalnya kalau tenggeling terus terjadi cerita lucu ini kisah nyata jenis kisah 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 santri kisah 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 cm kisah kisah suatu saat pengajian pengajian ngacuri kisah baru singk nyu tengah 2 aduh kisah karena dia ngukur menang kalahnya pakai lucu karena aku tak biasa karena dia tak ingin punya kiai yang diceritanya lagi nabi Muhammad bareng nabi Muhammad ngelangkai mahkomme ya Allah akhirnya terus ditanya sama malikat jibril kenapa kira-kira ini urusan namai umatku yakin saya ini nabi terbaik masalah kan doro image kalau ngelek pacaran terus kancani luwe ganteng kan ya meriak kan mulanya kb itu anggur pacaran mesti ngajak kancani sing luwe pengalaman masalah kan kalau ustadz nangi aja pengi ini disodi semua ngajak kancani sing luwe alim masalah gua lihat penderet serara popo lah kira-kira kalau termasuk ngajak ngaji ngajak ya emang ngedal ngalim kalau ini termasuk kiai dinyali maksudnya aku kalah nabi Muhammad secara pribadi aku kalah oke walaqin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indawah lo nak hantar ketua kalah kurang masalah oke lo tekan sa umatku yuk kalah jadi orang ngerah terima aku ya oleh sidi sidi tapi nabi Musa weh ora ora terima walaqin ma'ahu ummatuhu wahum afdolul umam indawah jadi samaan-samaan ini itu orang yang digugat nabi Musa ngomong di fatihai kersani buatan jadi pas kalah nabi Muhammad itu mau ikhlas ya tapi bareng kalahnya be antar umat kalah nih bu gak terima walaqin ma'ahu ummatuh wahum afdolul umam indawah dan ini yang lucu ko'ala jibril hadamusa wama yu'atibu wama yu'atibu terus yang digumami apa yang digermami ko'ala yu'atibu robbahu fiqah ini kita mocol kalau kurang marah tak seksinya ya amang takkan mocol yu'atibu robbahu fiqah kultuh wairfa usotahu ala robbih nengar pe pengirahan ya wani papa ngono gimana cara jawa ko'ala inna wuha kot arofa lahu khidda pengirahan biasa jadi nak ngomong ya rwadok keras jadi pengirahan biasa maklumi wa fi riwayatin innahu ya'rifu dhalika minhu terus Allah kenal banget nah ini jenis orang protes terus kenal banget nah ini kita terus mulai analisis ulama kalau lalu lama lam yakun beka'u Musa khasadan ma'al gawah fa'inal khasad fidelikal alam manzu'ana khadil mu'minin faqifah biman istofahu wa ta'ala balka'ana asafan ala ma'fata'u minal ajri aladiyyatara tablar fu'an ini kan analisis soal hasil hakikati nabimu saya buatan khasad tapi ya serapati siap kalah wai dan itu ya normal wai wau menurut semoga sampai siap kalah mbak kula sakit maus bukhari sakit maus fathul misalnya kepeksa ya yang salah ya juga yang bener tapi sambian kok nantang koran koran nya gak salah ditulis itu gak bener ditulis sepuluh makanya kalau gak salah ya kira-kira jadw songol lagi sepuluh dikurangi bintun sedunggal tapi buatan penting lah sepenting ini kalau cerita kalau seneng buatan kronong ngerasa paling bener buatan saya kedera akan keresanai habib biki kalau posisi makmur diminta kalau suhu ini nambahkan mahabba kita bantuan Rasulullah apalagi tadi saya minta ijazah habib bittin karena dapat ijazah dari habib salim salim bin umar bin muhammad tasgaf ijazah dari habib abu bakar segaf tentang doa khutmul bukhari dan tadi doa yang luar apa biasa jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat shohiha andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtah kibul kabirah itu kafir orang melakukan dosa itu kafir kayak apa umat islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot ini barokai ahadisu syafa'ah barokahnya ya semuanya akannya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafa'ah barokai itu harapan mereka tetap jaga iman jaga kebaikan-kebaikannya enak menowo semua itu bisa menghapus ke salah salah jadi agama ini selalu datang bahwa solusi oke semua manusia tapi nabi ngasih solusinya dan ini membantu kita menguatkan kita bahkan ada beberapa riwayat yang mengkola lewat daqolal jana semacam-macam bukan pernah kita kita enggak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk pasti enggak pernah tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobat tidak seperti itu agak pintu tobat tetap maktuh sampai matahari terbeda dari barang terus niki kalau mau tengkitab kula niki kersana niki seksinya ben loro niki ya emang takkan moco molyas umu banu subhan ya ben barokah iya malayas umu banu israel bismillahirrahmanirrahim kala musa yasuh umu banu israel anni akramu ala allahi wahadha akramu ala allahi minni zaadal umawiyu fi riwayatihi walaukana hadha wahdau hana aliyya walakin ma'ahu ummatuhu wawum afdulul umami indallahi wa fi riwayati abi ubaidah nah terus ini faqala jibril hadha musa kultu wa man yu'atibu kala yu'atibu rabbahu fika kultu wa yarfahu sawtahu ala rabbih kala inna allaha kala inna allaha qad arafa lahu hiddatahu wa fi hadith ibn mas'udin indal harithi wa abii ya'la wal bazzari wa sami'tu sawtan wa tadhamuran faqala hadha musa kultu ala man tadhammarhu kala ala rabbihi kultu ala rabbih kala innahu ya'rifu thalika minhu innahu ya'rifu thalika ini yang terakhir barokahnya kitab bukhori juga kita maklumi ya meskipun sifatnya hanya maklumi kalau ada orang satpam maca satpam sholat petugas spbu ketika dengan seragam spbu sholat meskipun kita yakin berpakaian ahsanil akhwal hadhas jubah amamah itu sunat kita yakin seyakin yakinnya tapi barokahnya imam bukhori kemudian kita tahu kita tahu bahwa komunitas kita pantasnya penjaga spbu maca biyeh penjaga indomaret itu maca biyeh satpam pantasnya maca biyeh ketika kalau sholat itu biyeh ini saya beri contoh bismillahirrahmanirrahim ini halaman 75 di bab sholat kitab bukhori hadhasana ahmad bin yunus hadhasana asim bin muhammad hadhasani wakid bin muhammad an muhammad bin mungkadir kalau sholat jabirun fi izarin kot'ako dahu min kibali kofahu wa siyabuhu maudu'atun alal misjab kalalahu koilun tusolli fi izarin wakid kal innama sunatu dhalikal yaroni ahmaku misluk waeinamakan alhu sahubani ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam jadi jabir itu sholat sarungan tok orang kelambinan orang nganggu ketuh sarungan tok di tali lahiratabi ini sholatnya resmi-resmi sohabat kok sholat ngoten nak sholat nginiki nah barokahnya itu kita ngerti awrotur rojul itu kayak apa maka pakaian yang dipakai nabi dan sohabat dikira sarat sahnya sholat sehingga semuanya harus ragam seperti itu tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu kita tahu mana awrotur rojul yang harus ditutup ketika sholat itu ya barokahnya riwayatnya imam Bukhari terus dan terus beliau meriwatkan qolat umuhani iltahhafan nabiyu sallamu al-sallam bisawbin wa kholafa bina tarfaihi ala atikaihi terus ini ada riwayat lagi an umar bin nabi salamah annawur an nabiya yusalli fi thaw bin wahid fi beti umbi salamah kot alka tarfaihi ala atikaihi oke oke jadi kita sepakat sholat yang baik pakai aksanis siap pakai formal tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi barokahnya ada riwayat seperti itu lagi-lagi riwayat ini berkah sekali makanya kalau maturnumun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab apa kitab-kitab apa semuanya kita harus syukur semuanya itu mengawal dan saya baca seperti ini kenapa saya bawa kitabnya biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing semoga hanya beda halaman bukan saya punya Bukhari saya punya kitab yang gak Bukhari maksudnya itu jadi jelas gitu adenal akhwal misalnya pakaian minimal seperti itu itu penting supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam yang gak janggal ada yang pegawai SPBU sholat gitu gak janggal karena siapa sohabat jaber ini pernah menunjukkan di jepang umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar awarat mana yang harus ditu andai kan gak pernah ada peristiwa jaber dan rasulah selalu sholat ala aksanil akhwal sohabat misalnya ala aksanil akhwal pasti seperti itu dikira syarat sah dan itu akhirnya umat ber ngosok pegai SPBU macak ngono barang kiai tekot sing kiai sing dium macai bodoh kan yori jadi tabe itu berdasar nopo ilmu koran itu turun itu kan mustameknya pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua misalnya itu syaratnya ada gak ya syaratnya ada harus paham itu lalu syaratnya paham itu apa untuk koran itu syaratnya satu ya dapat hidayat itu karena kalau kita pakai standar apapun itu gak bisa karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil arob itu koran turun itu memahami dan faham ini termasuk yang diceritakan sahibu sokhaih yaitu imam Bukhari imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Juber bin Mut'im itu kafir seorang lagi ya Juber bin Mut'im itu kafir dia datang ke medinah untuk negosiasi asro bedrim tawanan perang bedar delalah pas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat maghrib baca surat watur wakitabim mastur fi rokim mansur si Juber ini mendengarkan mendengarkan itu kok enak nah dia mulai argumentasi ke kafirannya terganggu logika ke kafirannya terganggu itu ketika Allah mulai mempertanyakan amu khuliku min huirise'in kalau kalian merasa Tuhan Mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta ya sudah kalau kalian merasa Tuhan sebagai subyek sebagai aktor sejarah kalian harus khuliku min huirise'in manusia itu diciptakan tanpa pencipta atau amhumul khulikun atau kalian memang pencipta lalu kalau kalian pencipta pertanyaannya Allah amkholakus samawati wal arat apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi terus balayukinun pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi walhasil ketika surat itu selesai dibaca jubar bin mut'im langsung menemui apa menemui rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus dia masuk islam ya terus dia masuk apa islam ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar itu harus diberi ha jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran harus diberi ha karena awal-awal Quran itu sangking fasohahnya sangking jameknya sangking jelasnya bahkan aslama umar merguk bisamaihi ayat al-Quran wakadhalika aslama jubar bin mut'im juga ketika mendengar ayat Quran pertanyaannya kan dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir masih apa kafir dan aslama setelah mendengarkan ayat apa Quran ini nanti saya terangkan secara logika mujizatnya terus ini sekaligus pamit kalian pengurus menoro juga utamanya pak Najib saya akan suasananya ngaji seperti ini dan insya Allah selalu pakai bukhori di bab atau mujizatul Quran nanti setelah ini sudah ngopi mulai utek itu merap yang Jawa itu ribet ini cara disiplin ngaji itu kriminal kalau ada kopi ada ngaji pasti orang milik kopi sih saja ini cara disiplin ngaji itu kriminal tapi orang ini buatan disiplin itu ini cerita ini cerita islamnya jubar bin mut'im di bukhori saya juz 3 halaman 193 kalau di fatul bari juz 9 halaman 583 ini nanti ngaji sampai jam 3 sudah jadi jadi kalau jam 3 top kalau yang kita sampai senang nanti jam terlalu kita paham seberapa jam ya kekoneksi 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 melepaskan kekoneksi 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 di koneksi hampir hatiku itu hilang nyaliku sebagai orang kabir itu hilang karena argumentasi saya kalah kalah itu ya kalah jadi karena Allah itu sangat rasional saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu that paling fair paling kalau boleh dibahasakan itu ngajak kita sangat-sangat rasional saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali kalau kalian punya Tuhan selain saya kata Allah tidak apa-apa asal yang kamu Tuhan kan itu punya reputasi lah ketika aku bangun langit itu ya urun-urun melok gawe langit Tora urun semen Tora kok melok jadi pengiran jadi aruni yang kamu pertuhankan ketika aku bikin bumi itu dimana kan gak ikut tahu-tahu lahir di bumi tahu-tahu sebagai Tuhan ini apa-apaan jadi aruni madal khulaku menal arti amlahum sirkum fissamah jadi kalau kata Allah ini yang pikirannya juga benuk ya gak apa-apa kamu Tuhan kan selain saya kata Allah tapi amkhulakus sama wadil arat apa latak uzah hubal punya reputasi menciptakan langit bumi enggak kan bala yukinun lalu namrud fir'an dan sebagainya amkhulikum minwairi se'in apa mereka tuh lahir sendiri tanpa pencipta enggak juga kan nah logika-logika itulah yang menjadikan Juber bin Mut'im Sayyidina Umar Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk nopo israh tapi logika yang dibangun Qur'an ini kita sudah mulai lupa karena tadi surat ini kasih hati ini saatnya Qur'an wakiah mariti duwe ro'at nyepet noong mati kan sudah kasih hati itu sudah jadi bayan arah mati-mati diwacana surat no po ro'at dia lupa secara keke itu hukumnya gimana itu apa kotil enggak ada orang mau mati enggak mati-mati kamu bacakan ro'at langsung mati ini pembacanya ini kotil apa enggak ini harus dibaksa rumah sahil di Mujim Menor karena sebelum dibacakan ro'at itu enggak mati-mati salah dibacakan mati ini kategorinya itu kotlun amdul khot